Jadi saya pada waktu itu tidak menemukan alasan yang signifikan untuk pindah ibu kota. Kecuali terakhir ada teman yang mengatakan, legacy. Iya, ada yang bilang begini, entah bener atau enggak ya, biar agak seru sedikit. Tapi wajar gak legacy itu ya? Iya oke, wajar. Tapi kan jangan sampai legacy itu mengorbankan banyak hal, termasuk uang rakyat. Jadi ada yang bilang begini, Pak kalau Bapak bikin jalan tol, itu rakyat sudah lupa yang bikin jalan tol itu Bapak. Oh gitu ya. Tapi kalau Bapak pindah ibu kota, nah orang akan ingat terus. Selamanya. Iya. Wah kalau misalnya pemindahan ibu kota didasarkan pada keinginan untuk legacy, wah gawar sekali. Karena memang sih, misalnya Bung Karno legasinya ada dan lain sebagainya. Tetapi kan, tentu sesuai dengan zamannya ya. Nah karena itu, menurut saya, langkah untuk memindahkan ibu kota itu langkah yang groundnya itu gak terlalu kuat. Yang kedua adalah secara teknis, kan biayanya mahal sekali karena jauh, di tempat yang jauh. Biasanya orang kalau mau memindahkan ibu kota ya di tempat yang reachable, yang terjangkau. Untuk negara-negara lain gitu? Iya. Bukannya jauh juga? Jauh juga. Misalnya Nigeria itu dia membangun di tengah gurun, ya karena di sana kan masyarakatnya terbagi dua, ya secara sosiologis. Dia bangun di tengah padang gurun. Itu barang bangunan mewah-mewah karena kan kaya minyak gitu, Nigeria. Tapi itu barang di padang pasir, rakyatnya hidup di luar ibu kota itu. Jadi kota mati itu, sampai hari ini, Abuja namanya. Iya, maksud saya, kan akhirnya kan gak berhasil. Gak berhasil. Gak berhasil. Um, CDs. Yang pengguna agama ya di tempatnya ya di tempatnya ya di tempatnya. Bahak di tempatnya ya di tempatnya. Terima kasih.